Intro 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 Bela foto jpi mandalika kegirangan bisa merasakan indahnya alam Indonesia sebelum mulai balapan Alex Marquez mendapat lampu hijau untuk terbang ke Indonesia, tetapi belum pasti tampil pada MotoGP Mandalika 2023 Pembalap tim Grace ini racing itu, perlu lebih dulu mendapat clearance pada tes medis Kamis 12 Oktober 2023 di sirkuit internasional Mandalika Kabar baik itu diungkap Marquez melalui Instagram pribadinya at AlexMarquez73, Jumat 6 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat Adikbar Marquez itu mengunggah fotonya dengan keterangan akan berangkat ke Indonesia Dapat lampu hijau dari tim medis untuk terbang ke Indonesia, tulis Marquez dalam foto itu dikutip pada Sabtu 7 Oktober 2023 Saya akan berhati-hati dan akan melihat bagaimana jalannya tiap sesi latihan nanti Saya sudah tidak sabar untuk kembali lagi, lanjut pembalap berusia 27 tahun itu Namun sejumlah pembalap yang sudah tiba di Indonesia, nampaknya merasa kegirangan karena bisa merasakan berlibur di Bali dan Lombok Sebelum gaspol menuju sirkuit Mandalika Salah satunya datang dari pembalap Moto2Philips Salak Dalam unggahan Instagramnya, dia bersama kekasihnya sedang terlihat menuju pantai di Bali Dengan motor N-Maxnya yang sedang diisi bensin di salah satu Pertamini di pinggir jalan Dia juga membagikan momen kebahagiaannya lipuran di Bali bersama kekasihnya dalam menggerahkan Instagramnya Terlihat rider tersebut sedang menaiki perahubut di salah satu pantai di Bali untuk menikmati indahnya panorama alam Indonesia Kemudian ada pembalap dari Moto3Josuet Lee Dia dan teman-temannya terlihat sedang asyik surfing di salah satu pantai di Bali Sagi ngembiranya, mereka juga turut mengunggah keseruannya dalam Instagramnya Johan Sarko, rider dari Pramac Racing juga tampak terlihat sudah berada di Indonesia dan sedang menikmati liburan di Bali Melihat dari unggahan Instagram story-nya, Johan Sarko sedang asyik menikmati ayunan tinggi di salah satu tempat wisata di Bali Tak mau kalah, Bos Tukati Paolo Siabati juga turut mengunggah dirinya sedang menikmati alam bawah Laut Raja Ampat yang dikunjunginya Dampak terlihat bahagia bisa bertemu dengan hewan-hewan laut yang ditemuinya saat menyelam ia abadikan dalam Instagramnya Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikutkan terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!